Apakah benar seseorang meninggal dunia tergantung dengan kebiasaan hidupnya? Kalau mengalih surga biarpun bermaksiat terus, ujung-ujungnya kalau tobat masuk surga kok matinya khusus Fatimah? Itu betul omongan itu. Tapi tidak boleh Anda lalu berkata, ya sudah saya maksiat dulu nanti giliran saya mau mati, saya mau tobat. Siapa yang memberitahu kalau Anda mau mati? Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Semoga buah dan umi sekeluarga diberikan kesehatan dan dimudahkan semua urusan baik, urusan dunia maupun akhirat. Amin. Afan izin bertanya Bu Yahya. Apakah benar seseorang meninggal dunia tergantung dengan kebiasaan hidupnya? Syukuran Bu Yahya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang disebutkan almarumah ta'ala ma'asha'aleh. Umunya manusia itu akan meninggal sesuai dengan cara hidupnya. Memang kita tidak tahu bungkasan hidup kita itu kayak apa. Tapi orang cerdas itu. Orang cerdas akan selalu menduga bahwa hakikat juga itu sebenarnya. Bahwa kita bisa mati sewaktu-waktu. Betul tidak? Ayo coba. Mungkin kita mati sekarang? Mungkin tidak? Mungkin lagi ngobrol mati banyak kok. Besok mungkin tidak. Setiap menit berlalu mungkin kita mati di situ. Maka dari itu hendaknya. Kita membiasakan dengan kebaikan-kebaikan. Supaya kalau mati sewaktu-waktu kita dalam kebaikan. Nah membiasakan kebaikan itulah. Dengan ketulusan kepada Allah. Maka pada akhirnya juga Allah akan beri khusun khatimah. Mati dalam keadaan dia. Berderma, sedekah. Senang sholat, baca sholawat dan sebagainya. Pada akhirnya adalah meninggal dengan semacam itu. Perkataan bawasannya. Terus semua tergantung kepada pungkasan akhir kita. Kalau memang ahli surga biarpun bermaksiat terus. Ujung-ujungnya. Kalau tobat masuk surga kok matinya khusun khatimah. Itu betul omongan itu. Tapi tidak boleh Anda lalu berkata. Sudah saya maksiat dulu nanti giliran saya mau mati. Saya mau tobat. Siapa yang memberitahu kalau Anda mau mati? Belum tobat mati duluan mau apa? Ini kan repot. Maksudnya itu kita bicara tentang keagungan kuasa Allah. Semua adalah urusan Allah. Orang bisa saja bermaksiat, bermaksiat, bermaksiat. Kemudian setelah itu dia di akhir kehidupannya. Allah beri tobat. Allah beri kesadaran. Lalu tobat. Lalu masuk surga. Ini adalah sebetulnya seruan bagi siapapun yang bermaksiat. Jangan putus asa. Segera kembali kepada Allah. Bisa jadi setelah Anda bertobat lalu Anda kembali. Ini adalah seruan kepada ahli maksiat. Di sisi lain kan ada perkataan bahwasannya. Bisa saja orang berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Di ujungnya dia bermaksiat lalu melanggar Allah mati suul khatibah. Bisa tidak? Itu nasihat bagi orang yang berbuat baik agar tidak sombong. Maka terus waspada. Itu bahasa nasihat. Jangan sok tahu tentang kematian saya. Repot. Sok tahu. Sudah yang penting kan saya nanti mau mati, mau tobat. Eh belum sempat tobat. Sudah nyungsep. Jadi kalau Anda orang berbuat baik, maka jagalah kebaikan Anda sampai Anda mati. Jangan sampai tiba-tiba Anda putus. Kemudian na'udhu billah. Lalu mati. Dalam keadaan suul khatibah. Kalau yang selalu berbuat jelek. Ya mbak Allah. Ada kesempatan. Selagi nyawa masih dikandung badanmu. Belum sampai tenggorokan. Maka Allah masih mengampunimu. Segera mohon ampun. Segera berkas mohon ampun. Biarpun maksiat-maksiat ujungnya adalah tobat. Diampuni oleh Allah. Cuma yang tidak boleh itu sok tahu. Bahasanya dia mati dalam keadaan tobat. Siapa memberitahu. Jam kapan matinya. Ya sudah nanti tobat. Kalau sudah tua saja ya nak ya. Amung-mung masih muda. Kita ingin hidup masa muda kaya raya. Hidup foya-foya. Mati masuk surga. Ntar dulu enak saja ngomong begitu. Jadi siapa yang bisa menjamin Anda. Mati dalam keadaan tobat. Tidak bisa. Maka menjaga iman itu penting. Biasakan dengan kebiasaan baik. Sehingga kalau Anda. Membiasakan dengan kebiasaan baik. Maka peluang suul khusnul khatibah adalah besar sekali. Karena setiap detik yang Anda lewati. Bisa jadi nyawa dicabut saat itu. Sementara detik-detik Anda. Anda lewati dengan kebaikan. Berarti peluang mati dengan kebaikan. Adalah besar bagi Anda. Yang membiasakan dengan kebaikan. Seperti itu. Itu maknanya. Bukan maknanya orang menjadi sok tahu. Tentang kematiannya. Sudah. Yang penting saya berbuat baik terus. Kebiasaan. Nanti pasti usul khatibah. Ya enggak. Ntar dulu. Bisa saja tiba-tiba maksiat. Lalu. Kemudian. Mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Nah. Pertanyaannya kadang begini. Orang berbuat baik terus. Di akhirnya kok bisa jadi maksiat. Nah. Dikatakan oleh para ulama. Itu sebetulnya kebaikan di mata manusia. Di mata Allah memang tidak baik orang itu. Kenapa? Dia berbuat baik itu bukan karena Allah sepanjang hidupnya. Dia tidak ikhlas dia itu. Makanya seolah khatibahnya untuk mereka saja. Kalau Anda ikhlas. Enggak akan menemui itu semuanya. Jadi kelihatan berbuat baik. Sholat. Ini semuanya. Tidak tulus. Sehingga ujungnya jelek. Cuman kita semua enggak tahu kan. Maka dari itu. Berusaha ikhlas dan beramal baik. Tulus karena Allah. Memperbanyak kebaikan. Kalau mati khusunul khatibah. Kemudian bicara tentang khusunul khatibah. Su'ul khatibah itu adalah begini. Kalau bicara khusunul khatibah. Anda untuk mandang orang. Jangan memandang orang lain. Lalu mengatakan su'ul khatibah. Orang meninggal dunia dengan mukanya gelap, hitam. Kemudian dalam keadaan kesakitan. Waktu sakratul maut. Jangan dikatakan aduh kasihan banget itu su'ul khatibah. Oh tidak. Karena sakratul maut yang sakit bisa saja menghapus dosanya. Ada pun hitam mukanya mungkin karena adalah jantung dan sebagainya. Enggak boleh su'udun. Ilmu su'ul khatibah itu untuk diri. Agar saya waspada. Bukan untuk nilai orang. Ada orang, wah ini kayaknya tanda su'ul khatibah. Ini tanda khusunul khatibah. Khusunul khatibah boleh khusunudun. Tapi mengatakan su'ul khatibah tidak boleh. Anda tidak tahu apa yang terjadi. Waktu sakratul maut. Ingat. Jangan mengatakan orang su'ul khatibah. Bahkan mungkin ada seorang mabuk. Kemudian pulang tabrakan. Anda tidak tahu. Setelah mabuk pulang mungkin dia tobat. Mengambil air untuk memandi dan dia tobat. Lalu dia khusunul khatibah kok. Jadi khusunul khatibah. Anda tidak. Jangan perasaan gabur kepada kematian seseorang. Setelah dia ahli iman. Ahli la ilaha illallah. Jalur mengatakan murtad. Melanggar. Saya tidak percaya Nabi Muhammad. Saya gini-gini mati. Itu neraka kafir. Seperti itu. Jadi su'ul khatibah bukan untuk nilai orang. Tapi bicara su'ul khatibah untuk kita waspada akan diri kita sendiri. Ada pun khusunudun tentang khusunul khatibah. Bisa saja. Orang kelihatannya mohon maaf tadi. Kedian mabuk. Judi. Pulang meninggal dunia. Tabrakan. Nah. Bisa. Mungkin sekali dia adalah. Selagi dia ahli iman. Tidak keluar dari keimanannya. Ya khusunudun semoga waktu pulang memang dia bertobat. Sehingga dia menyesal. Pengen sholat. Pengen ini lalu. Eh tabrakan. Ada sisa-sisa mabuknya dan sebagainya. Jadi menuduh mengatakan orang lain su'ul khatibah adalah tidak sah. Anda tidak tahu. Anda tidak ngobrol sama. Anda tidak melihat seperti malaikat. Ba'abshirubil jannati. Atau yang dikatakan waktu dicabut nyawanya dipukuli. Dipukuli malaikat. Kalau orang ahli su'ul khatibah itu. Waktu mati dipukuli. Akhri ju'angfusakum. Keluar. 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 Tersiksa. Tapi kalau ahli surga khusunul khatibah. Ba'abshirubil jannati. Lati kuntum tu'adun. Ditampakkan surga. Nah kita tidak tahu itu semuanya. Itu sudah gaib. Alam gaib. Kecuali anda mati bareng dengan dia baru tahu. Tahu itu pun tahu alam anda. Tahu masa depan anda. Bukan masa depan orang lain. Jadi ingat. Su'ul khatibah. Tidak. Bukan anda bicara tentang mati jeleknya orang lain. Akan tapi bicara su'ul khatibah itu adalah untuk diri kita akar waspada. Bukan untuk nilai orang lain. Wallah alam bismillah. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.